Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Subakti Saya perwakilan delegasi dari Kecamatan Cisarua Alhamdulillah wa syukrulillah Saya sekarang Sekolah di Pondok Pesan Rendarul Inayah Dan saya duduk di kelas 10 MA Alhamdulillah wa syukrulillah Saya bersyukur kepada Allah SWT Karena sampai saat ini Saya masih diberi kepercayaan Untuk mengikuti Audisi Putra Muslim Dan putri muslimah Kebupaten Bandung Barat tahun 2020 Dan Sekarang saya akan mengambil tema Dengan Tema pidato bahasa Indonesia Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sallam Alhamdulillah wa sallam Alhamdulillah wa sallam Alhamdulillah wa sallam Huji serta syukur kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sallam 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 wa sallam Alhamdulillah wa sallam wa sallam Putra Muslim dan Putri Muslimah Tahun 2020 Yang saya hormati para finalis audisi Putra Muslim dan Putri Muslimah Tahun 2020 Kabupaten Bandung Barat Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Sepatah dua patah kata Mengenai sebuah pertanyaan Bagaimana Atau kenapa Kita janjurkan untuk bersalawat Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin Rahimahkumullah Kita Bersalawat pada Nabi Muhammad Padahal kita belum berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita belum pernah Memandang langsung wajah Nabi Belum pernah mendengar langsung Mendengar langsung Kata-kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kenapa kita bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk apa Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Melainkan Karena iman dan cintanya kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita adalah umat yang dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita adalah umat yang Rindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang berkumpul dengan Para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya kepada para sahabat Wahai para sahabatku Tahukah kalian golongan orang-orang yang soreh Tahukah kalian golongan-golongan orang yang mulia Para sahabat menjawab Apakah para malaikat ya Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Bagaimana para malaikat tidak mulia Sedangkan mereka berada di sisi Allah Ada lagi yang lebih mulia Kemudian Rasulullah Kemudian para sahabat Menjawab lagi Apakah para nabi ya Rasulullah Bagaimana para nabi tidak mulia Sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka Ada lagi yang lebih mulia Para sahabat menjawab lagi Apakah kami ya Rasulullah Bagaimana kalian tidak mulia Sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian Ada lagi yang lebih mulia Para sahabat menjawab lagi Allah dan kau ya Rasul yang lebih tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menindukan kepala Dari kedua kelompok matanya Mengeluarkan air mata Membasahi pipinya Sampai ke jambut-jambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menindukan kepala Sambil menangis Dan berkata Golongan orang-orang yang soreh ini Golongan yang mulia ini adalah Orang-orang yang adanya nanti Di akhir zaman mereka belum pernah melihat langsung wajahku Mereka belum pernah mendengar langsung kata-kataku Tetapi mereka beriman kepada aku Mereka adalah umat yang aku cintai Mereka adalah umat yang aku rindukan Sungguh beruntung Orang-orang yang melihatku Kemudian mereka beriman kepada aku Dan sungguh beruntung Dan sungguh beruntung Orang-orang yang belum pernah melihatku Tetapi mereka beriman kepada aku Siapa? Kita umat tadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita belum pernah memandang langsung wajah Nabi Kita belum pernah berkumpul langsung dengan Nabi Tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi kita Umat Islam Indonesia Umat Islam yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Al-Maliki Ketika beliau berziarah Kemakam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam keadaan sadar Beliau bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di belakang Rasulullah Ada ribuan orang Kemudian Habib Muhammad pun bertanya Ya Rasulullah Ribuan orang ini Ribuan golongan ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Ribuan orang ini Ribuan golongan ini Adalah umat yang aku cintai Umat yang aku rindukan Mereka adalah umat Islam yang ada di Indonesia Subhanallah Masya Allah Kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Lihat Kalau di Indonesia Kalau datang dari Nabi Muhammad Awal Di kampung-kampung Di musolah-musolah Di masjid-masjid Di pesanten-pesanten Pasti bikin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di tempat-tempat yang lain Di negara-negara yang lain Tidak bisa seperti kita Sedara-sedara Makanya kita Menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita menjadi umat yang rindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Hei sekalian manusia Yang kaya, yang muda, yang miskin, yang tua Dari pejabat sampai rakyat Dari ulama sampai umat Hei sekalian manusia Telah datang pada kalian Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kau alami Sebelum kalian menderita Beliau lebih dahulu menderita Sebelum kalian susah Beliau lebih dahulu susah Sebelum kalian menangis Beliau lebih dahulu menangis Sebelum kalian berdarah Beliau lebih dahulu berdarah Mereka menjaga akidah kalian Beliau menjaga akidah kalian Beliau menjaga keyakinan kalian Beliau menjaga iman kalian Agar kalian tetap berada di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada orang yang umin Beliau sangat cinta Kita dicintai orang Rasulullah Sebelum kita mencintai Rasulullah Rasulullah lebih dahulu mencintai kita Sebelum kita merindukan Rasulullah Rasulullah sudah lebih dahulu merindukan kita Bahkan mati-matian untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepanasan, kedinginan Tiga hari, tiga malam tidak makan Mengganjal perutnya dengan sepungkah batu Perut suci beliau berbunyi kelaparan Bukan untuk anak cucunya Perut suci beliau berbunyi kelaparan Bukan untuk dirinya Melainkan untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah seorang manusia Yang pernah pipinya tertusuk tulis Sampai temus kesebelah demi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah seorang manusia Yang pernah wajahnya dilepari kotoran Untuk kita sebagai umat Lupakah kalian Dengan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian para sahabat bertanya Ya Rasulullah Kenapa kau tampung darahmu Ya Rasulullah Rasulullah menjawab Andaikan darahku jatuh di atas kota Toib Maka penunduk kota Toib Akan ditenggelamkan oleh bumi Sedangkan mereka adalah umatku Luar biasa kecintaan kita Kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada kita Tapi kita sebagai umatnya Semakin hari semakin jauh darinya Meninggalkan sunnahnya Meninggalkan keperibadiannya Meninggalkan akhlaknya Ingat Ketika nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan dicawur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepada mereka Jibril Wahai Jibril Aku belum puas meninggalkan umatku Aku tidak mau meninggalkan mereka Sebelum mereka diberi jaminan oleh Allah SWT Wahai Jibril Sampaikan kepada Allah Aku tidak meminta jaminan untuk alat cucuku Aku tidak meminta jaminan untuk diriku Aku hanya minta satu Aku minta jaminan untuk umatku Sampaikan kepada Allah Wahai Jibril Mereka Jibril Berangkat Menemui Allah SWT Kemudian Mereka Jibril berkata Ya Allah Kekasihmu Muhammad Meminta jaminan untuk umatnya Allah berfirman Wahai Jibril Sampaikan kepada Nabi Muhammad Aku tidak akan menghinakan umatnya Basyirhu Fainnahu awalun nasi khiriju binal al-arul i'adabu'itu Kemudian Ditarik lagi nyawa beliau Kemudian beliau merinti Ya Khalili Israel Wahai Jibril Apakah seperti ini Rasanya ketika dicabut nyawa Mereka Jibril berkata Ya Ya Rasulullah Seperti inilah rasanya ketika dicabut nyawa Ya Allah Biarkanlah aku yang menanggu Sakaratul maut seluruh umatku Mereka tidak akan kuat Ya Allah Mereka tidak akan sanggup menanggu Sakaratul maut Ini Ya Allah Biarkan aku yang menanggu Semua Menderitaan beban Menderitaan dan beban Sakaratul maut seluruh umatku Aku Nabi mereka Aku pemimpin mereka Ya Allah Biarlah aku yang menanggu Sakaratul maut mereka Ya Allah Dimana kita sebagai umat Dimana kita sebagai umat Rasulullah S.A.W Nailah mengorbankan jiwanya Hartanya Bahkan Semua Berikan untuk kita Rasulullah Berkeurunan mati-matian Untuk kita Tapi kita Apa Apa yang Sudah diberikan kepada Rasulullah S.A.W Bahkan nyahir hayatnya Di detik-detik terakhirnya Detik-detik nafas terakhirnya Beliau tidak memikirkan Anak jujurnya Beliau tidak memikirkan Rasa sakitnya Beliau tidak memikirkan Menderitaannya Melainkan Apa yang dipikirkan oleh beliau Apa Umatnya 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 Beliau sangat cinta Daripada kita Saudara-saudara Makanya Daripada itu Kita Dianjurkan untuk Memperbanyak Bersalawat Pada Nabi Muhammad S.A.W Itu untuk apa Itu sebagai bukti kita Bahwa Kita Mencintai Rasulullah S.A.W Marilah kita Menghidupkan Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Salah satunya Dengan cara Memperbanyak Salawat Mengadakan pengajian Memakburkan masjid Maupun dengan Memperingati Halikrahilan Nabi Muhammad S.A.W Itu adalah Salah satu langkah Untuk Menggafai Kecintaan Rasulullah S.A.W Demikian Yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Kebenarannya Dari Allah S.A.W Dan salahnya Dari diri Saya sendiri Wabillahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W